Isi surat Irjen Ferdisambo yang ditujukan untuk kepolisian di Indonesia Bahkan surat tersebut ditulis oleh tangan Ferdisambo yang dipupukan di atas materai Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut dipenarkan oleh pengacara keluarga Ferdisambo, Arman Hanis Pihaknya membenarkan Ferdisambo sudah menulis surat menandakan penyesalannya atas perbuatan yang telah dilakukan Dibabarkan isi surat tersebut merupakan permohonan maafnya kepada senior rekan perwira tinggi, perwira menengah, perwira pertama, dan pintara Polri Surat tersebut berisi pula pernyataan diri Sampo yang siap bertanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuat Kemudian di akhir surat yang ditulis tangan itu, Ferdisambo mengaku siap menjalani proses hukum dengan sebaik mungkin Bahkan ia berharap keputusan di persidangan bisa membawa rasa keadilan bagi semua pihak Sementara diketahui hari ini, Kamis 25 Agustus 2022, Ferdisambo menjalani sidang kode etik yang dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat Meski memiliki sikap padan tegap, namun gerak-gerik tangan Sampo terlihat tetap tegang Bahkan ini kali pertamanya, Polri memunculkan wajah Ferdisambo selesai ditetapkan sebagai tersangka Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!